Intro Damai, merdeka Kami sebagai prajurit sangat bangga Karena dengan adanya sinergitas TNI-Polri Jadi negara ini tentunya akan semakin kuat Harapan saya sebagai anggota Polri Untuk kedepannya agar Bapak Kapolri Terus meningkatkan kesejahteraan Sebagai anggota maupun lain-lain lah Pak Dengan adanya kekompakan Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri Memberikan motivasi dan semangat bagi kami sebagai prajurit Untuk melaksanakan tugas di lapangan Supaya bisa membawa institusi Polri ini maju Bisa bersahabat dengan masyarakat Bisa juga bersama-sama Bersama TNI memajukan Republik Indonesia Indonesia rumah kita Itu topik mata Najwa yang perdana Diteran setuju malam ini Saya masih bersama dengan Kapolri dan Panglima Dan tadi sudah ada beberapa anak buah yang titip-titip pesan Ada yang minta dinaikin gajinya Pak Tolong diperhatikan ya Pak Kapolri Saya hanya menyampaikan meneruskan amanat Dari tadi teman-teman yang di bawah Pak Sekarang sudah disampaikan ya Mas Jeffrey sudah saya sampaikan langsung ke Kapolri Yang jelas Pak Kemarin kita juga membuka kesempatan untuk pembaca detik Kau mengirimkan pertanyaan ke tamu-tamu mata Najwa Dan ada beberapa yang masuk Kita akan lihat pertanyaan yang berikut Nah mau tanya-tanya ke JK Kapolri atau Panglima Yuk titip ke Najwa Ini dari RWAD Sivianto Pak Kapolri beberapa waktu lalu sempat dikerjain Panglima saat naik pesawat tempur Kapan Bapak Gantian ngerjain Panglima? Ada niat Tapi tentunya surprise Oh niatnya udah ada Macem-macem nanti Macem-macem? Ya bisa nanti mungkin urusan Mungkin SIM Mungkin ya Atau mungkin Nanti Persemian BPKB Tapi BPKB-nya kita berikan kepada beliau Tapi nantilah Jangan dibocorin ya Pak? Rahasia dapur Rahasia dapur Tapi sudah ada niat busuk ternyata Pak Panglima Tapi waktu itu memang niatnya ngerjain Waktu naik Sukhoi itu Iya Karena Karena memang sengaja Kalau wawancara tentara tuh gitu Nggak belok-belok Politisi belok-belok Ini saya nanya niatnya ngerjain Iya niatnya ngerjain Iya Pada waktu itu saya sampaikan kepada Komandus Katron Pilot semuanya saya sampaikan Ketika nanti kita mendarat Tolong jangan di briefing bahwa Kita nge-break menggunakan dragsuit Biar Pak Kasal Pak Kasat Kapolri merasakan Betapa sensasinya Ditarik oleh dragsuit Ternyata berhasil Sensasinya Ternasiasinya jelas dari kecepatan tinggi Langsung keluar dragsuit Langsung hentakan Langsung ke depan Tapi aman Sebelumnya udah disampaikan bahwa Tidak boleh pegang mana-mana Kecuali ada setik disitu Jadi saya yakin Nggak akan narik yang merah-merah itu Tapi tetap berasa Sebetulnya Mbak Nana Beliau ngerjain kita Bukan pada waktu Mendarat saja Tapi di atas sudah mulai Iya Jadi pertama naik Saya surprise Karena rasanya seperti Seperti naik mobil Apa Mungkin mobil sport ya Mobil sport yang seperti yang disentul Kenapa? Powernya luar biasa Jadi begitu naik itu lain Dengan pesawat komersial Beda Kalau ini naiknya Iya Powernya besar sekali Sehingga nyaman sekali Begitu nyaman Naik Terbang Sampai ke Belabungan Ratu Sampai Belabungan Ratu Semuanya datar Tenang Tidur-tidur Tiba-tiba Piot yang depan menyampaikan Bahwa Saya mendengar Komunikasi Bapak Panglima Kendali Saya ambil alih Itu udah langsung perasaan Karena beliau di belakang juga kan Bisa mengambil alih Mengambil alih Pesawat Kendali sambil alih Kata beliau Saya mendengar juga Tiba-tiba beliau bilang Kanan Kanan kita Tadi parah datar saja Seperti naik komersial Kanan Setelah itu kiri Masih bisa kita atasi Yang ke atas yang berat Apa rasanya Pak? Karena itu Ini katanya Istilahnya Daya gravitasinya G2 atau G berapa Sehingga ini Yang di paha kita Itu ada Pakaian khusus Tertekan kita Selesai itu Turun ke bawah lagi Mulai mual-mual Likit Tapi Berarti pas turun Itu pencitraan ya Pak? Turun kayaknya gagah Begitu gini Itu sebetulnya Dalam hati itu Sudah memual-mual ya Pak? Sudah memual-mual lagi Sudah memual lagi Nanti biasalah Jaim-Jaim gitu kan? Pejabat zaman now Harus jaim Pejabat zaman now Ada pertanyaan kedua Dari pembaca Detikong Kita akan lihat Yang ini dari Ya Yang ini dari Cantika Azalea TNI Pori sekarang Makin akrab Tapi nanti Kalau ada kritik Dari masyarakat Terhadap salah satu institusi Apakah TNI Pori Akan saling melindungi juga Dari kritik itu? Siapa yang mau duluan? Ya kritik itu kan membangun ya Kritik membangun Dan kami Siap untuk dikritik Karena semuanya Adalah masyarakat yang tahu Baik atau kurang Baik itu semuanya Masyarakat yang tahu Dan keinginan masyarakat itu apa Akan kami terima Dan katakanlah Yang dikritik TNI Mungkin terkait dengan Permasalahan yang sama Pengamanan pemilu Tidak akan dilindungi oleh Pak Tito Sebagai Kapolri Demikian juga Mungkin Polri juga dikritik Juga saya tidak akan lindungi Kami terbuka Kita akan evaluasi Apa permasalahan ini? Toh ini juga Untuk kita semuanya Kita tidak akan eksklusif Kita akan eksklusif Apa yang diinginkan Akan kami tampil Jamin ya Pak ya Jamin Jamin Tidak akan eksklusif Kalau ada yang kritik Juga tidak akan dituntut Atau digugat-gugat ya Pak ya Sekarang pejabat suka gitu sih Pak Bilangnya terbuka Tapi kalau dikritik Terus dilaporkan pencemaran Nama baik Kritik kan kritik membangun ya Kritik membangun Apa yang perlu disampaikan Kami tampung Dengan Cara-cara yang Baik Terbuka Mari Apa yang diinginkan oleh masyarakat Kita akan lakukan Tidak akan kita tutupi Dan kita marah tidak Kita akan menerima Dengan senyum Dengan senyum Mbak Nana Tidak akan saling melindungi kan Kompak sih kompak Tapi jangan saling melindungi Kalau ada kesalahan Pak Kritik Organisasi yang mau maju Itu adalah Organisasi yang mau dikritik Kalau organisasi yang Anti kritik Dia tidak akan pernah bisa maju Karena Karena yang Kalau kita Hanya Mendapat masukan dari internal Apalagi di organisasi Yang Chain of commandnya Itu berada pada Komando tunggal Di TNI Panglima TNI Di Polri Kapolri Itu chain of commandnya Di satu komando Otomatis Yang internal ini Mungkin kritiknya juga Tidak berani terlalu keras ABS asal Bapak Semang Tidak juga Tapi sekarang lebih terbuka Tapi kalau kritik eksternal Biasanya kan lebih keras Sepanjang itu kritik Dalam arti koridor Untuk membangun Kemudian ada fakta-faktanya Fine saja Itu untuk koreksi kita Dan kita akan membenahi Yang kita hindarkan Jangan sampai nanti Karena ada acara Mata Najwa ini Boleh mengkritik Yang terjadi adalah Crossing the border Menjadi fitnah Ini maksudnya Ngansem nih Enggak Apaham bahwa Di Indonesia ini Freedom of expression Itu dijamin Kebebasan Menyampaikan pendapat Tapi semua Tidak ada freedom Yang absolut Semua ada batas-batas Saling menghargai Menyampaikannya Juga harus enak Tetapi terbuka Dengan fakta yang ada Sepanjang ada fakta itu Ada banyak Sampai hari ini juga Kritik sangat banyak Dan itu kita Saya langsung forward Kemana-mana Cek Kalau benar Kalau benar Kita akan perbaiki Kalau ada yang salah Anggota kita Kita tindak Tapi kalau kita juga Melihat ada fakta Ada yang Bukan kritik Tapi fitnah Yang cenderung Membahayakan Membahayakan Nah ini otomatis Kita persuasif Kalau gak persuasif Ya koersif Gitu ya Tapi ini jangan koersif ya Pak Kadang tadi katanya Udah jaminan nih Foto yang tadi berdua Kemesrahan itu Itu jangan marah Kalau misalnya Itu kritik membangun itu Enggak Termasuk kita lihat Dari tadi Saya diberitahu Ada banyak sekali Teman-teman netizen Yang mengirimkan Komentar atas foto Yang dikirim Kita lihat Apa saja nih Komentarnya Tadi foto Yes Kemesrahan ini Janganlah cepat berlalu Persembahan perdana Untuk tamu perdana Salam komando Duo hati Hadi titol Semoga bapakmu Dan bapakku Bisa jadi besan Kapan bapakku Bapakmu bisikin Yang ini Yang ini Ya ini netizen Zaman now nih Pak Ini kayaknya jomblo Yang ini Terima kasih Dede Alamsyah Kita kasih tepuk tangan Untuk teman-teman netizen Terima kasih Sudah mengirimkan Baik Penutup Saya ingin ke Pak Hadi Dan Pak Tito Mata Najwa malam ini Indonesia rumah kita Apa maknanya Untuk Anda Ya kita Memandang Indonesia adalah Negara yang luas Kita memandang juga Bahwa Indonesia ini adalah Rumah yang sangat besar Semua Rahmat dan nikmat Ada disini Semua rahmat dan nikmat Ada disini Rumah kita Sehingga Diterusin dikit lagi Gak apa-apa Pak Sehingga apa yang ada Di dalamnya Sumber daya alam Yang melimpah Akan kita jaga Seperti rumah kita Untuk kesejahteraan Yang ada di rumah itu Jadi kalau kita Boleh meminjam Bahasa Jawa Bahwa Gemah ripah lojinawi Itu betapa Banyaknya harta kita Sumber daya alam Gemah ripah lojinawi Toto tenteran Kertora harjo Jadi Negeri Rumah yang Betul-betul Kaya Dengan rakyatnya Yang damai Itu yang akan kita ciptakan Bahwa Indonesia Adalah rumah yang sangat besar Panglima TNI Hadi Cahyanto Terima kasih Panglima Pak Kapolri Terakhir untuk Anda Indonesia rumah kita Apa maknanya Untuk Tito Karnavian Ya Pak Nana Negara kita Ini adalah negara Yang Unik Tidak banyak negara Seunik Indonesia Karena Keberagaman Yang sangat luar biasa Suku Agama Ras Dan lain-lain Di satu sisi Ini memang Merupakan kekayaan Bagi kita Rendang bukan lagi Makanannya Saudara-saudara kita Dari Minang Tapi kita sudah Diklim sebagai Makanan Indonesia Contohnya seperti itu Tapi di satu sisi Kebenekaan ini Keberagaman ini Ini juga Kalau tidak dikelolaan baik Justru bisa menjadi Faktor yang bisa Memecah Bisa menjadi faktor Penyebab konflik Oleh karena itu Perlu kita kelola Nah sekarang Saya melihat bahwa Sebagai satu rumah Ini ada teori Namanya Group 10 Tenda kelompok Bahwa setiap kelompok Untuk survive Dia harus ada tempat Berlindung Tempat berlindung Tenda Tenda ini Yang dia bisa Menjaga dari Faktor eksternal Panas Dingin Hujan Dan juga dari Faktor Faktor-faktor lain Nah saya melihat bahwa Setiap orang Yang ada di dalam Tenda itu Harus Bersama-sama Menyokong tenda ini Untuk bisa kuat pendiri Kalau seandainya Satu saja Yang tidak menyokong Tenda ini akan lemah Apalagi kalau sampai Menggantungi Nah oleh karena itu Saya melihat bahwa Di tengah pertarungan global Saat ini Spesifik pertarungan Masalah bidang ekonomi Kita berhadapan Pada tantangan eksternal Pertarungan ekonomi Dan pertarungan Kita harus solid Di dalam Sarannya itu Stabilitas politik Dan keamanan Terus dijaga Itu yang menjadi kunci Ekonomi harus kuat Dan kita harus sudah Meninggalkan Segala perbedaan-perbedaan Primordial Suku Agama Ras Yang 1928 Waktu suma muda Itu sudah diklarasikan Satu nusa Satu tanah air Satu bangsa Satu bahasa Gak ada Taman-taman yang lain Hanya tiga itu saja Iya kita artinya Jangan lagi mempermasalahkan Masalah-masalah Perbedaan Suku Agama Ras Lain-lain Sudah selesai itu semua Kita sudah bersatu Menghadapi tantangan eksternal Untuk mampu survive Di tengah pertarungan global Dan Indonesia memiliki Potensi yang sangat besar Karena diperkirakan 2030 Sepanjang politik Dan keamanan stabil Pertumbuhan ekonomi Di atas 5% Minimal seperti sekarang Kita akan bisa menjadi Nomor 5 Terkuat di dunia Itu yang kita harapkan Kapolri Tito Karnavian Terima kasih Pak Kapolri Panglima terima kasih Sudah hadir Menjadi tamu Di Mata Najwa Terima kasih sekali lagi Kita berikan tepuk tangan Untuk Panglima dan Kapolri Tetaplah di Mata Najwa Setelah ini Masih akan hadir Serangkaian pemimpin negeri Kita akan bicara Soal politik Dan juga soal demokrasi Sesaat lagi Hanya di Mata Najwa Terima kasih banyak Pak Minam Terima kasih Kapolri terima kasih banyak Pak Kapolri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati